Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke seperti biasa kita mendatangi sepot yang luar biasa disini mas bro ya soalnya musim kemarau ini kita susah sekali untuk mencari belut loh olahraga berbelut beru-beru kodok barang kangenan jangan-jangan belut nyari umpan kodok aja kesusahan mas bro ya tapi nggak apa-apa pasti ada kodok mas bro Tuhan sudah menyediakan umpan disini Oke coba kita kesini lagi karena memang sepot-sepot yang lain itu susah kita ke sepot yang belutnya besar-besar cuman disini untuk saat ini mas bro mungkin untuk kedepannya kalau sudah musim hujan baru kita gas di sepot-sepot lama yang belutnya besar-besar ya oke lah disini kita langsung cari umpan cari kodok nanti kalau sudah mendapatkan umpan baru kita langsung gas ke lokasi mas bro Oke mas bro kita dipanggil oleh joki topan itu padahal sedang sudut santai duduk santai itu menunggu jogginya manggil mas bro nanti pot kata joki topan membanjir membludak mas bro ini diselokannya ya tebusan ke kolam belum kelihatan uh waduh tam wih dian wohh baru kali ini jogginya topan kaget mas bro wuhh wuhh biasanya nggak pernah dia kaget kalau disambil belut usbasingmu topet iya waduh langsung membulan Sat-sat 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 Jogit topan Dan-dan Gereka cepat bro Yang lain masih nyari umpan Dia cacik-cacik Padahal katanya kemarin sama Jogit Perry Udah dirogoh katanya ada kandi atau Semacamnya Plastik katanya bro Gak ada belutnya Kalau rejeki emang gak kemana Asli mas bro Kalau rejeki gak kemana Baru datang langsung disambar Bapakun kuning mas Ini Jogit topan udah 2 kali kemarin Dapat diselokan juga Hampir sama ukuran ini Ini yang kedua Lebih besar sedikit lah Panjang juga Panjang bro Oke Langsung lanjut Oke mas bro Ini kita baru pemanasan aja Diselokan nyari umpan Langsung dapet Satu ekor Memang disini Beda sih spotnya mas bro Meskipun musim kamarau Masih gacor Makanya kita Kesana kemarin gak dapet spot Kita tujuannya kesini lagi Jogit merah dan jogit biru Masih merebut kodok Kodok tempat Masih cari kodok lagi mas bro Karena memang Rejeki ya Cari kodok dapet belut Mau main sikat aja Kartu lo Loh Loh 12 lo 12 lo Masih cari umpan ya Padahal pintunya disini Jogit feri udah langsung meluncur Kesana Sama jogit anva juga disana Oke mas bro Ini mungkin karena musim kemarau Berkepanjangan Jadi Memang airnya turunnya Cukup lumayan banyak ini Banyak juga kolam-kolam Yang sudah dipanen Tapi gak diisi lagi mas bro Mungkin nunggu air lagi ya Kalau ini masih kecil-kecil ikannya Jadi kita mau langsung nyebrang Di kolam sebelah Kolam biasanya yang kita dapat Monster-monster banyak Mas bro disini Lord kartu lo Dan jogit anva disini Jogit feri Masih mau nyebrang mas bro Ini kita sudah menyebrang Kesini semua mas bro Disana kita sudah keliling-keliling Gak ada lagi Kita mau langsung kesini Mas bro Oke Ditanggul ini diisi oleh Jogit feri Jogit anva dan Lord kartu lo Dan jogit opan Berada disebrang sini mas bro Oke ya Nanti kalau sudah dapat sembaran Baru kita lanjut Oke mas bro Oke saya menunggu Tiga jogi disini Ternyata yang dimakan Cuma satu jogi yang disana Jogit opan Jogit opan lagi mas bro Oke Langsung kita Cek Di bawah jembatan Buat tempat makan Langsung sikat Nampaknya langsung Setrek masih meskipun Agak susah Terhalang oleh papan ini Posisinya Ternyata manis-manisnya ini Namanya belut bro Kecil-kecil Tetap licin bro Tetap licin Mas ya oke Masih seger bro Sulat Masih seger Masih terlalu muda Oke mas bro Mudah sekali ini Kalau digoreng Masih ada manis-manisnya Proteinnya Malah lebih tinggi Tinggi Lebih kamanius Lebih kuris Dan lebih nikmat Oke mantap sekali Langsung lanjut Cari lagi disini Mudah-mudahan dapat yang lebih besar Bulu cekwat Mantap Oke mas bro Akhirnya yang kita tunggu-tunggu Lord of the King Mendapatkan Panggilan Sambaran Woy Artis Sambar Pelut ya Ngajak sih Iya bro Ganteng orang bro Ngurung Ngurung Itu Nah ini Yakin level 2 Dapat Nanti dulu Loh Kulit 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 Oke gimana Sudah terasa Langsung Sikat Menggunakan Snerin Buah bro Oke Tarik-tarikan ini Apa besar lo Wih A A A Duh Ia Hmm Panggilan 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 Ukurannya Babon bro Ini Panggilan Panggilan Limited Edition Spesialis Lord of Kings Martolo Eh Kartolo Kok Martolo Kartolo Tentunya 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 Sombong Peri Sambung Kemarin Lord Kartolo Rungkat Sama sekali Tidak dikasih Sekarang sudah Berat tanda-tanda Merungkatkan Sudah ada contoh barang satu Mas Bro Sudah besar lah ini ukurannya tapi ditelan loh ukuran XL bro ukuran XL kalau beli segini mas bro ini ukuran 1 kilo isi 3 lah bro ya ini pas sekali karung guyu bro mancingnya karung guyu ini kartu lo kalau telusannya mancing karung guyu bro asli kalau itu ukuran XL mas bro ya sepanjang oke lah bro oke yang mau pesen lo silahkan cek di bagian bawah ini silahkan cek di bagian bawah ini oke mantap masuk lanjut lanjut mantap oke kita mendapatkan panggilan dari roh kartu lo bukan mas bro dari topan mas bro jogi topan lagi kita lihat langsung datang sini aja mas bro wah lubang baru ya nampaknya sudah dibongkar sama jogi topan siap ya oke langsung sikat aja mas bro kayak lama soalnya tadi sudah lama nunggu saya belok ini bro lubangnya bro bongkar sih bro lubang baru soalnya tanggulnya baru mas bro ya baru dibuat langsung dibongkar nanti kita tutup lagi mas bro yang penting belutnya kena bro ini ini ngoknya lubangnya berbelok mas bro ya makanya gak mau keluar kalau gak dibongkar pasti menaprak tanah ya wah kayaknya ada perlawanan ini wah kan melintir-melintir besar ini saya yakin besar sih ini besar ini berat bro lo bro saya yang sasih nyarek belutnya nih bro wuih wuih rakyat matu belas lagi rakyat matu nyangkut apa ya wuih tanah tanah bro belok wuih eh Tian kertek loh mas bro suaranya memang kalau di rogoh dari depan pasti narik belutnya mas bro ya gak main-main nih bro wuih tanah bro tak kepikin aja bro oke ini masih dalam proses mas bro ya detik-detik yang sangat meregangkan sih kalau nyangkut kayak gini selip dikit mau celin mas bro ya Allah naik on naik lah wuih 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 kuat sekali belut ini mas bro wuih tanah bro bukannya keluar malah masuk terus ini emang yang menegangkan kayak gini mas bro kalau di rogoh dari depan lebih menegangkan oke 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 tampaknya mulai kelihatan kepalanya seperti apa mas bro wow monster wuih bro oh monster bro akhirnya mas bro wuih telan bro tarikannya mantap sekali aduh darahnya pot banyak sekali mas bro cuci dulu pot nah biar kelihatan lebih mulus dan cantik tentunya mas bro cacam monster ini mas bro kalau gini bro pemancing mana yang gak tahan bro asli gak tahan tarikannya bro bikin jantung sedut senyut asli ini terluka-luka karena efek-efek tanah yang bikin dia menganu mas bro melecet-lecet lah pokoknya dia menahan bro jadi lecet-lecet bro asli ini mantap sekali monster ini mas bro ini satu kilo up ini kayaknya harusnya mas bro mantap sekali monster menggunakan ukuran XL tentunya mas bro kalau belut segini XL double XL masuk bagi di spot-spot kolamikalili mas bro selanjut ya bot oke tarikannya mantap dari belut monster punya joki topan akhirnya bisa terselamatkan aman sentosa belut sekuat mantap oke mas bro ya ini luar biasa sekali joki topan habis mendapatkan monster itu kemarin Lord Kartolo rungkat mas bro nah yang saya heran adalah setiap kita kesini pasti ada salah satu joki yang rungkat yang boncos kini kita berempat joki topan joki anva dan joki fairy Lord Kartolo juga disini yang sudah mendapatkan joki topan dapat 3 ekor Lord Kartolo 1 ekor joki anva boncos joki fairy sekarang masih boncos juga belum dapat nah coba kita lihat apakah ada salah satu antara joki fairy dan joki anva ada yang rungkat atau malah dua-duanya atau mungkin nanti sore bakal dapat lagi mas bro oke ya kita saksikan jangan di skip langsung lanjut oke mas bro setelah joki topan kita lihat Lord of the King Kartolo ini nampaknya mendapat sambaran katanya wuuh 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 di dalam air lubangnya mas ya sesuai gak ketahuan sama joki topan sama joki fairy ini tadi mhm 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 wuuh mhm 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 kemudian oke mas bro sama ini seperti jogi topan ini besarnya oke kita tunggu dulu ya kita langsung lihat jogi feri yang kita dapat samberan karena dia belum dapat ini kita langsung saja ke sana oke kita lihat punya jogi feri mas bro yang akhirnya dapat samberan langsung samber lagi nampaknya mas bro oh ini dia aduh yang penting gak boncos danku dihapusnya nampaknya ini makanya marum suara ini dilepeh tapi disamber lagi aduh bro dua kali nyamber ini meskipun gak besar yang penting gak boncos danku oke oke kita ke sana itu kita padahal untuk lu tdk gedeh diri nih nekat ya bro gedeh loh kamu lu ha? gedeh lah alah jengtik bro enggak cengtik tapi alah jengtik karena aku tak cengtung ini enggak pun gedeh loh wajah ceng sombongnya itu kalah titik bro kalah sengoknya ini alah nanti tolong ini ada orang yang dibadak nih loh baru sengoknya makin selisih bro nanti sengoknya gak mudeng deh gak ngelurin mudeng kayaknya hehehe aku ini tuh yang bosnya makan gak rokok ngacar aku bro tapi gak bosnya orang gak rokok apa ini rokok apa sih? suriak alah jelas loh ya pas nanti titiknya aku tak mau makan warung mulai es ya bro enak ya enak ya bro oke mas bro ini besar sekali enaknya aja dia enaknya cilik dan wajah cokiferi agak meminder mas bro enak ya bro oke lah 5 meter bro besar sekali ya bro ekornya aja untuk menampar Lord Kartulu ini merot nih mas bro alah baru aku kena stroke hehehe oke ini dia mas bro ya punya Lord Kartulu tadi monster woy tingginya hampir sama lah mas bro hehehe 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 khususnya pesan spesial yang terbaik mas terima kasih sudah menonton channel kami mas ya terima kasih yang selalu hadir terus masih mas kecut kembali lagi oke ini ya salamnya terkhusus mas kecut dari sukabumi dan juga untuk semua subscriber terima kasih juga lo ya terima kasih bro tentunya bro yang selalu setia dan menemani Lord Squad bro ya apalagi fan-fan ku sangat terima kasih bro yang telah mendukung channel kami tentunya oke terima kasih mas bro sampai 500 ribu subscriber dan nantinya kita bakal kasih giveaway lo 500 ribu giveaway pancing 20 pcs bro siap oke kita langsung lanjut lo lanjut bro mantap gedean dan pelot putih cilik dewa ya hilang apa yang gedean dan gedean dan ya gedean dan ya gedean dan ya gedean dan ya oke mas bro ini karena masih banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang mungkin masih pemula nggak tahu tentang ukuran pancing belut yang dipakai mas bro ya oke di sini untuk spek belut sawah saya rekomendasikan ini mas bro nah ini untuk rekomendasi ukuran belut sawah mungkin untuk ukuran sekelingking ini mas bro ini ukuran sekelingking ya nah ini model senggol baco yang kita pakai nah ini untuk ukuran sekelingking dan ini ukuran S nah ukuran S ini untuk ukuran kelingking masih masuk masuk ukuran jari teluncuk jari tengah ini atau jempol masih masuk mas bro dan biasanya kalau untuk teman-teman yang tanya ukuran sedeng pakai ukuran M nah ini senggol baco ukuran M mas bro nah ini untuk spek belut babonnya mas bro ini ukuran L dan XL senar warna oranye ini L dan ini adalah XL mas bro nah ini biasanya digunakan untuk spot-spot belut besar seperti spot rawa, sungai, ataupun spot pelam jika bertanya untuk joki mulut squad semua menggunakan ini ukuran XL ya ada model senggol baco dan parang inul model gerandong ini kalau yang ini model senggol baco ini ukuran XL oke jadi itu tadi mas bro untuk ukuran-ukuran belut yang kita pakai size-nya yang pertama XS, S, M, L dan XL oke kita lanjut lagi oke mas bro karena sudah sore saatnya kita mau timbang belut mas bro nah ini oke kita hidupkan terlebih dahulu oke lalu dapat berapa kilo hasilnya mas bro 2,2,8 set berapa pak? 2,8 mas bro nanti belum fokus oke mas bro hasil hari ini 6 ekor dengan bobot keseluruhan 2,8 kilo masri dan seperti yang saya katakan tadi disini mesti ada salah satu yang rungkat kemarin lord kartu lo rungkat dan sekarang joki on fire rungkat dapet mas bro oke lah apa ini dapet kecil sekali itu mas bro masih dimasukan juga soalnya sampai yang punya kolam tadi pokoknya semua belut harus diambil karena hama oke terimakasih sudah menyaksikan salam satu hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wala sukuat mantap otop selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax